Sialum, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dengan Saudara dalam Sapan Jumbala pada pagi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Bukan Sekedar Baik, didasari dari Roma Pasal 12, ayatnya yang kedua. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang memelihara hidup kami, dan saat ini kami memberi waktu kami untuk penuhkan firman Tuhan. Kiranya roh kudus menolong kami, menerangi pikiran dan hati kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firmanmu. Amin. Bapak Ibu saya akan membacakan lebih dahulu Kitab Roma Pasal 12, ayat yang kedua demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sebuah gereja, ada suatu komisi akan melakukan kegiatan bersama. Mereka menentukan kostum, warna baju, serta motif, ataupun gambar yang menjadi ciri khas kegiatan tersebut. Setelah baju itu dipesan, lalu tiba-tiba muncul seorang aktivis yang lama tidak pernah kelihatan, kini hadir. Dan yang membuat kaget mereka adalah bahwa ia ingin ikut serta dalam kegiatan tersebut. Padahal mereka sudah membuat rencana dan agenda-agenda, dan mereka telah membuat latihan dari pertunjukan dalam perayaan tersebut. Dengan berat hati mereka mengatakan, maaf, karena kamu tidak ikut latihan, tidak ikut persiapan ini, dan juga tidak memiliki kostum, maka sementara ini kamu jadi penonton dulu ya. Namun ada seorang dari anggota komisi tersebut melihat, aktivis yang tidak pernah hadir ini, merasa sedih hatinya. Dengan diam-diam, seorang anggota komisi yang telah memiliki kostum ini memberikan kostumnya. Dan dia sendiri mencari baju yang lain. Baju yang warnanya mirip dengan warna ataupun dengan kostum atau seragam yang disepakati. Maka ketika mengetahui hal ini, semua anggota komisi marah kepada teman mereka yang satu ini, yang memberikan kostumnya kepada aktivis tadi yang tidak pernah muncul. Agar ia bisa ikut bersama-sama dalam perayaan kegiatan tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dilakukan salah seorang anggota komisi yang memberikan bajunya kepada orang lain, agar mereka bisa sama-sama merayakan, itu tindakan yang benar. Tindakan yang baik. Namun, itu tidak baik menurut kelompoknya. Karena itu di luar dari kesepakatan bersama. Di luar dari kriteria mereka. Maka mereka menganggapnya tidak baik yang seperti itu. Bapak Ibu, apa yang boleh dikatakan di sini? Memang, untuk melakukan hal yang benar itu, sulit untuk bisa diterima oleh banyak orang. Apa yang benar, apa yang baik, belum tentu baik, menurut pandangan orang. Karena itu kita perlu menentukan ukuran kebenaran dan kebaikan. Dan ukuran kita adalah firman Tuhan. Sebagaimana tadi di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 yang mengatakan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Tentu Bapak Ibu, bahwa semua orang ingin dirinya disebut sebagai orang yang baik. Ada banyak orang berjuang untuk mencapai kriteria tersebut, sebutan orang baik. Namun kita juga tahu, ada banyak orang yang terlelahan, karena mereka mengejar ukuran baik menurut pendapat orang. Yang lebih parah lagi, bahwa pada tingkat tertentu, bisa jadi membuat seseorang kehilangan jati dirinya, hanya untuk mengejar predikat atau sebutan orang menyebutnya sebagai orang baik. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang betul adalah baik melihat tindakan kita menurut ukuran orang di sekitar kita. Namun jauh lebih baik ketika kita berpatokan apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Karena itulah yang sempurna. Sempurna di sini adalah baik menurut orang dan baik menurut kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, tentulah menghasilkan tindakan-tindakan yang baik dan benar yang bisa diakui orang secara umum. Namun ketika kita mengejar patokan orang baik, menurut pendapat orang atau lingkungan di sekitar kita yang belum tentu baik dan berkenan di hadapan Allah. Bisa jadi, hal yang baik tersebut tidak berdampak luas. Atau bisa jadi, hal yang baik menurut kelompok di mana kita ada di tengah-tengahnya, bisa jadi menimbulkan hal yang negatif ataupun bisa jadi menimbulkan hal yang buruk pada orang lain atau pada kelompok lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang benar bahwa orang juga tidak lepas dari lingkungan sosialnya. Keperbadian seseorang ada banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, pengetahuannya, dan sebagainya. Namun juga para ilmuwan yang mempelajari tentang manusia dan kemanusiaan, mereka juga mengatakan bahwa keperbadian seseorang banyak juga ditentukan oleh keyakinan atau agamanya atau sesuatu yang ia ilahkan, sesuatu yang ia imani sebagai Allah, di mana dari sanalah juga membentuk perilaku hidupnya sehari-hari. Jadi di sini, ketika kita berbicara tentang apa yang baik, tentulah ketika ini dikaitkan dengan iman kita. Maka apa yang baik, patutlah kita berusaha dan mengejar apa yang baik di hadapan Allah. Apa yang berkenan di hadapannya, karena itulah yang sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, dalam minggu Advent ini adalah waktu bagi kita untuk merenungkan kembali bagaimana cara kita hidup, cara kita berpilaku. Baiklah kita memperbarui hidup kita untuk terus berusaha mencapai apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Karena dengan cara demikian, kita bisa bisa mencapai hidup yang bermakna. Hidup yang tak hanya menghasilkan perbuatan baik untuk sekedar diakui oleh orang baik, tetapi hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada Allah, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dan benar, dan hidup menjadi berkat bagi sesama. selamat merenungkan masa-masa Advent. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ambil waktu untuk kening sederhana. Kita berdoa. kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Tuntunlah kami agar kami mampu untuk terus melakukan pembaruan budi kami, pembaruan hidup kami, agar hidup yang kami jalani adalah hidup untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, apa yang berkenan, apa yang baik menurut engkau ya Bapak. Dan biarlah kiranya buah dari upaya kami bukan saja menghasilkan pembaruan budi bagi kami, pembaruan hidup bagi kami, namun juga kami dapat menghasilkan hidup yang bermakna. Hidup yang bukan untuk diri kami, namun kami hidup untuk orang lain, untuk mengembangkan kehidupan kami, dan untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Bapak, berkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kiranya kuasamu menopang kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!